Seperti apa yang kita branding, kita akan belajar secara perlahan-lahan. Saya Rudianto, kebetulan saat ini saya aktif mengajar di DKV, yaitu salah satu jurusan yang saat ini jual. Saya mengajar di binus alam sutra dan juga di binus kemanggisan. Sebetulnya ada hal yang paling penting adalah seperti ketika kita mempersiapkan sebuah pertunjukan yang boleh dikatakan cukup rumit. Saya ingin memberikan satu gambaran bahwa ketika brand, baik itu brand Bapak Ibu maupun brand yang lain, ketika akan mempersiapkan masuk ke pasar, sebetulnya yang dipersiapkan itu serumit itu, ringkas menjadi lima menit, tapi ini film yang pasti nanti akan membuka mata, membuka pikiran, membuka wawasan Bapak Ibu, seperti apa sih kejamnya sebuah brand yang boleh diatakan ada di sekitar kita. Kira-kira itu film tentang apa? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Persaingan brand ya Pak. Persaingan brand. Oke, keren jawabannya. Sekarang saya mencoba ini menggunakan bunga mawar, bunga mawar merah di antara bunga mawar yang berwarna hitam. Ketika kita membangun sebuah brand, sebetulnya kita pengen brand kita itu ya bisa menjadi brand seperti mawar merah ini. Contoh saja, ini yang paling gampang. Saat ini pasti di binaan CSR Sinar Maslen ini pasti banyak yang namanya usaha di bidang kuliner. Salah satu gambaran bahwa bagaimana pentingnya internet of things, ini harus Bapak Ibu pelajari. Kayaknya kalau kita mau mulai satu usaha, emang prosesnya panjang ya Pak. Prosesnya panjang yang harus diikuti satu-satu, supaya hasilnya juga maksimal. Bisa bertahan ya Pak, bisa bertahan lama juga. Ibaratnya ketika saya mau mengembangkan sebuah brand, tetap memiliki ciri khas yang sama gitu Pak. Nah, itu tipsnya gimana Pak? Karena kandung saya itu udah banyak banget yang saya minatin di klub ya Pak ya. Tapi, jadi ibaratnya mencari ciri khasnya itu gimana caranya? Makasih Pak. Oke, banyak yang usahanya itu boleh diatakan, dia tidak fokus di satu bidang. Ketika situasi seperti sekarang ini kan, kita boleh diatakan orang berusaha menjalankan, usaha itu ya pasti yang laku gitu. Tanya saya, itu saya kan baru memulai usaha, tapi udah memilih nama brandnya. Nama brandnya kan Nasi Bakar Genito. Artinya dia nasi bakarnya dibakar dengan batu granit gitu Pak ceritanya. Tapi, saya masih belum di, masih nama itu baru saya hanya penamaan aja, belum ada peresmian, atau belum dipatenkan, atau sebagainya gitu. Itu ada masalah nggak ya Pak? Ada loh, orang yang sengaja menghasilkan nama produk itu, karena itu bisa dicek. Karena Ibu tetap masih bisa bertanya, walaupun nanti lewat grup. Terima kasih untuk informasinya, jadi kita tunggu sama-sama tugasnya nanti dari Pak Ruji, terus sama-sama kita ngerjainnya. Pagi ini seru banget nih hasilnya. Iya, seru pasti Pak ini, karena ini permasalahan untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi ini lagi giat-giatnya Pak Ruji Anto ini tepat banget deh. Buat Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian yang udah ikut di sesi pertama ini, untuk sesi hari ini saya akhiri sampai di sini ya Ibu Bapak. Silahkan untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya di grup. Sekali lagi saya ingatkan, nanti jangan lupa pertanyaannya itu langsung di-tag ke Pak Ruji Antonya. Nanti akan dibantu jawab oleh Pak Ruji Anto sambil nunggu tugas-tugas yang akan diberikan. Saya tutup semuanya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau selama... Bersama dulu, Pumegang. Oke, silahkan buka kamera semuanya. Ayo. Oke, sudah. Terima kasih Ibu-Ibu Bapak-Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ruji Anto. Terima kasih Pak Ruji Anto. Terima kasih Pak Ruji. Terima kasih, Bumegang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Pak Ruji Anto.